Komisi Dependen Pemilihan atau KIP Aceh mengambil alih proses rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2019 Kabupaten Aceh Besar. Pengambil alihan tersebut karena KIP Aceh Besar gagal menyelesaikan pleno hasil perolehan suara Kabupaten untuk tingkat pemilihan DPRK. KIP Aceh melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 Kabupaten Aceh Besar untuk tingkat pemilihan DPRK Aceh Besar yang berlangsung di asrama Haji Kota Banda Aceh. Rapat pleno terbuka diambil alih oleh KIP Aceh tersebut karena seluruh komisioner KIP Aceh Besar diberhentikan sementara oleh KPU karena gagal menyelesaikan pleno rekapitulasi di tingkat PPK untuk suara DPRK hingga batas waktu yang telah ditetapkan. KIP Aceh Besar sebelumnya tidak mampu menyelesaikan beberapa rapat pleno rekapitulasi suara untuk DPRK karena mendapat protes dari saksi parpol yang diduga banyak terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara. Dalam rapat pleno terbuka lanjutan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 Kabupaten Aceh Besar ini, KIP Aceh kembali menghitung perolehan suara partai dan caleg dengan membuka form C plano sesuai dengan putusan rekomendasi Pan Wasli Aceh Besar. Keputusan Pan Wasli terdapat 96 TPS, yang itu kemudian sudah kita ambil kebijakan atau keputusan bersama dengan Pan Wasli Aceh, kita sampai turun ke C plano. Jadi C plano di setiap TPS yang teridentifikasi itu kita buka, saksi melihat dan itu kita perbaiki ke dalam DA1. Nah kemudian ada 11 lagi kecamatan yang itu akan mengikuti mekanisme PKP nomor 4, jadi tetap masuk ke DA1. Rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh aksaksi parpol tersebut, KIP Aceh akan melakukan rekapitulasi suara ulang tingkat PPK selama 2 hari mulai dari 29 hingga 30 Mei 2019. Ada 20 dari 23 kecamatan yang datanya disesuaikan kembali antara form C plano dengan form DA1, sesuai dengan putusan rekomendasi dari Pan Wasli Aceh Besar.